Salah satu contoh Raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Prancis yang dilambatkan pada tanggal 14 Mei 1643 dalam usia yang masih sangat belia yaitu usia 5 tahun. Tapi dia mulai berkuasa penuh sejak tahun 1661 saat wafatnya Menteri Utama yaitu Julius Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis dijuluki sebagai Raja Matahari atau yang biasa disebut Leroy Seleil atau yang agung Louis Legrande atau Legrand Monarchy. Ia meminta Prancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarchy di Prancis dan bahkan di Eropa. Louis yang meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui tiga peperangan besar. Peperangan Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara tahun 1704 sampai dengan 1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan Lietat Chesmoy, negara adalah saya, sering danggap berasal dari dirinya. Walaupun alih sejarah berpendapat, hal ini tidak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan strateotip absolutisme yang dianut. Seorang penulis Prancis, Louis de Ruffroy bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya meninggal, Yang artinya, saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada. Akibat pemerintahannya, yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesansaraan dan peneritaan yang luar biasa pada rakyat. Seperti tinggal dirinya, kekuasaan Louis yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya, hingga Louis XVI. Kerajaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan ditangkap pada revolusi 10 Agustus. Dan akhirnya dihukum dengan guilotin untuk dawaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 dihadapan para penonton yang menyoraki hukumannya, yaitu rakyatnya sendiri. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya. Dan karena itu, kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya, sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan guilotin. Kembali kepada pertanyaan, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Tentu kita sudah mendapatkan jawabannya. Jawabannya terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjauhan dan pendagangan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara. Dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar orang-orang negara. Seorang ahli konstitusi berkembangsaan Jepang, Naoki Kobayashi mengubahkan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengandalkan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tataran politik yang demokratis. Coba kita cermati aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Pemerintah tahun 1905 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Pasal-pasal mana saja kaitu, contoh dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara membuat aturan-aturan dasar. Bisa kita cari di Undang-Undang Dasar. Semua pasal-pasal yang berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja, penguasa akan pemerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia yakni untuk mematasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini diasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerjasama dengan menyesuaikan diri satu sama lain, serta mereka merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang lajim disebut dengan undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional, tapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas asar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih cepat diartikan, atau lebih tepat diartikan, sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ditujukan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antar mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara. Intinya, konstitusionalisme, yaitu penguasa perlu dibatasi kewandaan, dan karena itu kekuasaan harus dipenuhi secara tegas. Konstitusi negara, di satu sisi, dimasukkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain, untuk menjamin hak-hak warga negara. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.